Pintas Portugal berhasil mengamankan 3 poin penting dalam babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Luxembourg, di mana skuad Fernando Santos itu menang dengan sangat meyakinkan dengan skor 5-0. Namun, dibalik kemenangan itu, ada salah satu momen menarik yang hingga kini menjadi topik perbincangan hangat, yaitu ketika Joe Palinia meniru selebrasi khas dari Ronaldo usai mencetako. Ronaldo yang melihatnya seketika langsung bereaksi dan tampak tersenyum, usai mengetahui bahwa rekannya tersebut menirukan selebrasinya. Dan untuk itu, lihatlah reaksi Ronaldo selengkapnya, usai selebrasi kembali diturunkan oleh pemain lain. Ya, sebagai superstar sepak bola, tentu membuat nama Cristiano Ronaldo menjadi contoh nyata bagi para pemain lain. Mulai dari kerja keras yang dimiliki oleh Ronaldo, hingga mentalitasnya yang memang sejak dulu sudah tidak diragukan lagi. Namun selain itu, ada sisi lain yang bisa dicontoh dari Ronaldo. Bahkan hingga kini sudah banyak yang dilakukan oleh pemain lain, yaitu selebrasi khas dari CR7 yang dikenal dengan sebutan Siu. Dan pada pusing ini saja, paling tidak ada tiga pemain yang melakukan selebrasi Ronaldo, yaitu Jesse Lingard, Andros Townsend, hingga pemain spezia Emmanuel Gazi. Tapi tunggu, selain nama-nama yang telah disebutkan tadi, baru-baru ini ada juga pemain yang melakukan aksi yang sama. Ketika bermain bersama timnas negaranya, bahkan itu dilakukan di depan Ronaldo langsung. Ya, pemain yang dimaksud adalah gelandang Sporting Lisbon, Joao Palinha. Di mana itu dilakukannya usai mencetak gol ke gawang timnas Luxembourg. Palinha pun kemudian berlari dan melompat berselebrasi Siu. Lebih lanjut, setelah melakukan selebrasi khas Ronaldo, alihnya usai pertandingan mengaku jika dirinya menjadi bahan olok-olok oleh rekannya. Namun, dalam konteks ini bermakna positif dan hanya sekedar canda ansemata. Soal selebrasi itu hanya sebuah momen saja. Ronaldo tertawa, itu kemudian menjadi sebuah lelucon. Saya harus menerima konsekuensi dengan beberapa pemain yang akan menjadikan itu olok-olok, karena saya melakukannya. Saya pikir ini tentang persahabatan satu dengan yang lainnya. Selalu istimewa untuk mencetak gol untuk tim nasional, terutama di sini, di negara saya, dengan atmosfer yang fantastis ini. Kata Palinha pada situs resmi FPM. Ya, apa yang dilakukan oleh João Palinha masihlah wajar, karena baginya ini merupakan momen yang sangat jarang terjadi. Apalagi ia juga merupakan anak baru di tingkat senior setelah menjalani debut pada Maret lalu. Di sisi lain, kemenangan ini tentunya semakin memperbesar peluang Portugal untuk lolos ke Piala Dunia, karena hanya terpauh satu poin dari sang pemuncak kelasnya Serbia. Namun, Ronaldo dan kawan-kawan masih unggul satu pertandingan sisa. Dan selanjutnya, Selakao Dasguinas dijadwalkan bakal bertemu Irlandia pada bulan November nanti, sebelum menjalani pertandingan penentuan melawan Serbia. Tentu kemenangan menjadi harga mati demi langsung lolos keputaran final Piala Dunia Qatar tahun depan. Jadi itulah reaksi dari Cristiano Ronaldo. Usai selebrasinya kembali ditirukan oleh pemain lain, yang dalam hal ini rekannya sendiri. João Palinha Sampai jumpa di video selanjutnya.